Kendaraan pejabat negara berplat khusus kembali menjadi sorotan setelah menerobos jalur bus Transjakarta di jalan Margasatwa Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain dikenakan sanksi tilang, Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga langsung menarik dan menyita STNK kendaraan berplat khusus tersebut. Seorang pengendara merekam kendaraan milik sebuah instansi pemerintah yang menerobos jalur bus Transjakarta di jalan Margasatwa Pasar Minggu, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Kendaraan tertahan di belakang bus Transjakarta sebelum kembali melaju sesaat setelah bus berangkat. Rekaman video ini pun viral, usai diunggah ke media sosial. Atas kejadian ini, sublit penegakan hukum di Tlantas Polda Metro Jaya mengambil tindakan tegas terhadap pengemudi mobil. Selain dikenakan sanksi tilang, polisi juga menyita serta tidak akan melayani perpanjangan STNK bagi kendaraan berplat khusus yang melanggar peraturan lalu lintas. Khususnya kepada masyarakat yang memiliki klub nomor khusus dan klub nomor rahasia ini, agar mematuhi aturan lintas karena kami tidak pandang dulu, setiap pelanggaran pasti akan kita laksanakan perindakan. Khususnya pada saat operasi patuh jaya 2022 ini, justru karena kendaraan yang menggunakan klub khusus dan rahasia tersebut, kita akan masyarakat berguna.